Terima kasih. Ini suratnya saya baru cari dan saya baru minta mas staff cari, ini saya terima. Cuman maaf ini pertama saya mau disclaimer dulu, saya mau klarifikasi sama ibu. Ibu saya pertama kan gak kenal ibu kan, gak pernah ketemu. Dan kalau ibu kawin sama yang bersangkutan, ibu minta izin sama saya gak, gak ada walinya saya juga. Saya gak pernah ngezolimin ibu, ngeyakitin ibu juga gak ada. Saya juga gak ngejelekin bapak ya, saya juga minta maaf disini omong ketemu. Cuman salah paham aja loh. Ibu kesian gak saya nih gak tau apa-apa, bener-bener gak tau apa-apa bu. Tapi ibunya juga nyampein sih. Memang saya pun gak kenal sama bapak, gak pernah ketemu. Kalau itu, kok Deli itu siapa? Adiknya ya? Iya, dari itu adik saya. Jadi gini saya jelasin. Itu sering ketemu kalau berjakarta. Saya makanya saya gak tau. Jadi gini ibu, ibu bilang saya punya anak, adik namanya Johannes Wange. Demi Allah saya gak ada keluarga itu. Gak ada keluarga itu. Bukan adik? Adik atau saudara gak ada. Dari nenek Johannes, kok Johnny itu loh? Gak ada, gak kenal saya ibu. Ibu supaya tau nih ya, teman-teman supaya tau. Mungkin hari ini saya jelasin. Sejak saya masuk muslim, saya mu'alat, saya bagaikan anak yang terbuang. Saya anak yang hilang. Makanya saya dipungut nama Bu Yangka. Nama saya Yangka. Jadi, saya tapi gak mengingkari darah daging saya adalah ayah saya, ibu saya. Tapi karena saya mu'alat dulu jaman, dulu kalau mu'alat itu dikucilkan, bu. Orang tua kucilkan, komunitas kucilkan. Dan saya hidup merantau, bu. Dari Samarinda sampai Jakarta. Dan saya gak ngerti apa-apa. Dan saya gak pernah meloan apa-apa. Oh, dan ibu bilang juga, Nama saya waktu 2000, Baba Alun. Demi Allah, nama saya itu Yusuf Hamka dari tahun 81. 2019, karena untuk siar, waktu itu ada banyak orang salah paham dengan orang-orang Tionghoa. Maka saya merubah nama saya. Dari Yusuf Hamka, panggillah nama saya Baba Alun. Karena saya bikin masjid Baba Alun. Nah ini sebuah ibu tau nih, jadi gak salah nih. Jadi kalau nama sebelumnya adalah Yusuf Hamka. Baba Alun itu baru kamu pakai akhir 2018 dan 2019. Dan sejak Covid itu, nama saya, saya kepengen dipanggil Baba Alun. Karena untuk menyebarkan siar. Saya kan mengharumkan nama agama saya. Dan makanya saya bilang, kaget juga. Lah ini siapa? Yohanes siapa? Saya juga kagak ngerti. Terus ini maaf, satu lagi. Ibu bilang, saya takut, tadinya saya takut ibu salah orang nih. Bapak saya katanya abu jenazahnya. Demi Allah ibu, ibu bapak saya dimakamkan di Gunung Gadung. Gak dibakar, gak dikremasi. Iya tadi ibu sempat sampaikan kan, kalau disuruh jaga abunya. Abu orang tuanya. Orang tuanya. Ibu tau itu gak? Kalau sebenarnya Bapak Yusuf, ibu bapaknya dimakamkan, gak dibakar. Gak tau. Makanya. Makanya cimera ya cerita. Gak kan, gimana saya bisa ngarang-ngarang. Iya, itu dari yang ibu tau. Iya. Jadi setiap bulan puasa, saya tuh pasti dengan keluarga nyekar. Itu ke makam ibu bapak saya. Terus kemudian juga, ibu gak usah ragu. Ibu, saya pasti memihak kepada kebenaran. Saya gak pernah melo-melo yang salah, ibu. Saya merajut nama baik saya 66 tahun. Saya tahu, ibu parahnya, sulitnya hidup. Iya kan? Dan saya gak mau hidup dalam keterpurukan. Oleh sebab itu, saya ingin berbuat baik untuk tabungan saya di akhirat nanti. Makanya saya bilang, siapapun boleh menzolimin saya, buat saya menambah gugurnya dosa saya, menambah pahalanya saya. Iya. Saya gak marah, dan apalagi ibu pasapang. Saya akan menuntut ibu secara hukum. Saya gak pernah bicara, ibu denger desa. Ada ya ibu ngomongin itu? Ada lah netizen yang ngasih tahu aku. Oh, jadi netizen ngomong. Iya. Kalau ibu mau dituntut. Kebetulan, dia itu kerja di kakaknya. Si Nardinata. Oke. Gak tau yang mana. Gak ngomong. Gak ngomong. Nanti jelasin, ada ini. Iya, monggo. Terus dia punya kan restoran di BSD, namanya Bos Oni, dan yang di Saman Hoodie. Dikasih jelas-jelas, dan disitu dikasih foto merah itu sama Sari, Sari Putra. Gitu loh Pak Yusuf. Oke, gini aja dulu nih. Dari semua yang ibu itu, coba langsung cross-check ke Pak Yusuf deh. Dia kenal gak gitu loh. Biar enak gitu. Kalau Sari Putra, memang adik saya. Dia kan pernah punya ini, join HP Samsung di Kedung Nur, di Surabaya. Saya ibu, ini anak, kalau bilang anak yang dibuang. Mungkin juga ibu, mungkin pernah dengar ceritanya, saya ini anak nakal. Anak yang dibuang, cuma kebeneran Allah kasih sedikit kesempatan saya untuk berbuat baik di hari-hari. Tapi di hari akhir pun, kalau soal fitnah, saya udah biasa. Jadi intinya Pak Yusuf itu, pada saat dia berpindah, memualah, intinya dia berjalan sendiri, ibu. Jadi benar-benar kan kita tahu apa-apa nih. Tapi ibu juga gak salah. Maksudnya ibu kan mengalami sesuatu yang ada berkaitan dengan itu. Jadi kan yang perlu dicari tahu benang merahnya, apakah omongan dari yang, dan pengalamannya ibu dapat, sesuai gak dengan kebenaran yang Pak Yusuf tahu. Lebih ke sana kan. Makanya yang saya bilang, Ayah saya dimakamkan, bu. Saya gak pernah, saudara namanya Johannes, saya gak tahu yang mana. Dan saya ini tidak pernah bergaul dengan keluarga. Dan kalaupun ibu kawin, mau bawa-bawa saya. Harusnya kan kalau saya jadi walinya, yang meminta ibu atau apa, saya dibawa-bawa monggo. Nah sekarang, saya dibawa-bawa begini. Loh mbak kesian lah, bu. Sayangnya kan 66 tahun, bu. Saya disini juga mau meluruskan ya. Sebenarnya cuma salah paham kok, Den. Paham. Salah paham. Jadi apa yang diomongin Bapak Yusuf, yaudahlah, ya saya terima. Tapi disini kan saya benar-benar mau meluruskan. Kalau yang namanya Johannes itu, katanya Nera itu neneknya kawin lima. Dia salah satu dari nenek itu. Jadi yang laki, mungkin dari yang nenek kakeknya itu sama. Kawin dengan lima orang. Jadi kan nenek-nenek itu, ini salah satu anaknya. Namanya Johannes Walean, yang dimenadu kawin sama Cik Jim, sama punya anak ongki. Saya ini pernah kesana, koden. Jadi saya bisa ngomong gitu. Kalau nama Pak Yusuf Hamka, tahun 2000, dia itu kan si Nera itu kalau pergi ke Surabaya, ke luar negeri pun sekali sama aku, itu mesti bertiga. Dan waktu di mobil di Jakarta ngomong, kamu tau John, si Alun. Maaf ya, pak. Si Alun itu loh. Si Alun itu. Aku kan gak tau, koden. Aku mau jawab, ya. Gak kenal. Memang urusanku bener memang Pak Yusuf Hamka tidak pernah ikut campur dalam perkahwinanku. Dan aku tidak pernah. Kalau Pak Yusuf Hamka dalam perkahwinanku, enggak. Jadi saya disini meluruskan, kenapa, ya ini yang menjadi tanda tanya Pak Yusuf Hamka, supaya bisa mengerti kesalahpahamanku, kenapa saya membawa nama Bapak Yusuf Hamka. Jadi, supaya gak terjadi. Kan waktu itu polda, saya sudah habis-habisan ngurus, tidak pernah ada jawaban. Pak, saya ini sampai kemana lagi? Terakhir saya dibentak-bentak, yaitu 2021. Berkasmu itu sudah terbakar. Kalau kamu mau mengurus dari nol lagi, bayangin. Saya itu maki-maki loh. Kalau koda memang mau nangkep, saya maki-maki. Dia diem. Aku sudah ngomong corok. Sudah sakit hatiku. Nah, saat itulah. Gimana ya caranya? Untuk memviralkan ini, saya tidak pernah mengenal TikTok. Satu bulan yang lalu, memang saya cuma mencatat nama Bapak. Karena kamu tahu, kalau Nera itu adiknya Bapak Yusuf Hamka. Kenapa sih saya pakai? Saya tahu Bapak kan cukup mengetop. Boleh saya dikatakan panjat sosial sekalipun. Saya terima kok, Den. Memang benar ternyata, saya memakai nama Yusuf Hamka, langsung viral. Buntu, Pak. Gitu loh. Karena sudah buntu, Pak. Sungguhan. Saya ini seorang perempuan sendiri loh. Keluarga tidak pernah mendukung loh, Kodem. Saya ini sendiri loh. Malu keluarga aku juga. Gitu loh masalahnya. Jadi Bapak di sini jelas ya. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Untuk memviralkan masalah saya ini loh, Pak. Bukan terus menjelekan Bapak. Enggak. Demi Tuhan. Enggak. Jadi sebenarnya kenapa aku kemarin kepikiran nelfon Pak Yusuf. Saya tahu Pak Yusuf sulit waktunya. Cuma saya sempat ngomong ke Pak Yusuf, Pak. Alangkah baiknya kalau bisa bertemu. Karena di sini saya takutnya ditunggangin. Kayak kemarin Ibu dibilang Pak Yusuf bakal mau nuntut. Nah terus ada. Padahal kan sebenarnya Pak Yusuf bilang sendiri tidak. Katanya mau pakai pengacara. Karena Bapak Yusuf tidak mengakui nera adiknya. Gitu loh Pak. Gini ya Bu. Saya lama-lama diadu-adu. Ya iya. Tijun ya. Gitu. Aku tuh prihatin. Ya Bu. Benar. Jujur. Saya tuh prihatin. Sungguh. Saya sedih. Hati saya tuh juga ngeka. Cuma gini ya Bu ya. Maksud saya. Orang banyak yang memprovokasi saya juga Bu. Untuk mengambil tindakan hukum. Saya bisa. Saya punya hak untuk membela diri saya. Tapi buat apa? Untungnya apa? Iya kan? Ibu seorang wanita. Wanita baik saya tahu. Terus saya harus menjolimin Ibu. Saya pikir. Saya bilang sama teman-teman saya. Sudahlah saya bilang. Biar aja makin dijolimi saya. Allah malah gugurkan dosa saya. Malah mengangkat harkat martabat saya. Itu kepercayaan saya. Saya gak peduli. Jadi selama. Ya istilah kalau bahasa Betawi dulu. Lu emas dicempungin di lumpur. Diangkat tetap emas. Kalau loyang ya tetap loyang gitu kan. Jadi buat saya. Should be no problem Bu. Saya prihatin. Dan saya mungkin bisa sampaikan Ibu. Bu. Kasus hukum Ibu. Jalanin. Dan saya tidak pernah intervensi. Bahkan ya Bu. Saya berani totoan. Totoan tuh taruhan sama Ibu. Iya. Kalau Ibu bilang di polisi. Saya intervensi. Saya ada telepon pun polisi. Nih hadiah buat Ibu. 10 miliar. Ibu bisa bagi-bagi tuh. Polisinya pasti ajak Ibu. Oh iya Bu. Saya jalan-jalan di telepon nih. Oh ini nih. Kalau Ibu ternyata gak bisa membuktikan. Aku di traktir mangan aja. Terus kasih aku satu perang. Ini asik nih. Ibu cari bukti. Apa polisinya sekaligus. Iya kan. Kalau memang pernah di intervensi sama Pak Yusuf. Ini kan sebuah komitmen dari Pak Yusuf. Ibu dapat 10 miliar. Iya lumayan. Maksudnya gitu loh. Saya bukan hanya itu. Wallahi wa nabi wa rasul. Saya gak pernah Bu ikut intervensi. Saya ceritain Pak Denny. Pak Denny juga pernah tahu ya. Saya jangankan adik saya. Anak ponakan saya. Tahun 2021 apa ya. Ponakan saya. Yang ngurus ambil uang. Itu saya masukin penjara. Itu benar. Ada juga adik saya yang saya masukin penjara. Itu benar. Bukannya tidak. Ini saya bukan bisa dicek di kepolisian. Dan Olivia saksi. Kekonakan sendiri. Adik sendiri. Bahkan ada. Itu anak saya. Saya ancam. Itu Faisal. Jangan macem-macem. Dan yang bersangkutan dulu pernah. Nusuk orang. Karena dipalak. Amat pereman. Dia palak sama Garpu. Masuk penjara. Saya suruh polisi masuk penjarain. Nah polisi itu. Bukan. Bukan. Jadi. Jadi masuk penjara. Itu kapolseknya waktu itu. Namanya Bagus Eko Danto. Nah ini misalnya ada orang yang. Terus akhirnya jadi Wakapolda Metro Jaya. Terus kemudian jadi Kapolda Papua. Saya bilang Pak Bagus. Tahan. Sampai paralisinya bilang begini. Ini saya boleh ditanya nanti sama Pak Bagus. Kesian toh adikmu. Gak ada kesian-kesian. Yang begituan itu bikin sampah masyarakat. Bikin malu aja saya bilang. Dan saya langsung cari korbannya. Alhamdulillah korbannya gak meninggal. Tak obatin semua. Akhirnya saya gak mau lepas. Ibuku dateng. Lepasin dong. Saya bilang terserah polisi. Rupanya polisi udah didatangin bilang. Itu kakaknya bilang jangan dilepas. Akhirnya mamaku nangis. Yaudah saya bilang kasih dua minggu dulu. Baru saya lepas. Nah ini cara kami didik keluarga Bu. Kami insya Allah amanah. Dan ibu percaya. Kejar secara hukum. Dan saya dukung ibu. Saya gak pernah menghalangi. Kalau ibu berasa dirugikan. Sebab maaf ya Bu. Waktu ibu tulis surat ini. Saya gak ngerti urusannya. Ibu bilang. Ibu kawin. Terus ibu minta disini nih. Koreksi saya kalau saya salah. Ini suratnya. Ini rumah ibu mau di eksekusi. Tolong bantuin. Termasuk sertifikat semua. Ibu kasih nih foto. Ini surat ibu kan. Kalau gak salah ini. Saya ini baru baca. Saya bilang. Kenapa lagi? Nah ibu lihat tuh. Di BAP gak ada. Ini Pak Yusuf. Iya nama Yusuf. Bukan Bapak Alun. Iya. Bapak Yusuf. Yusuf Hamka. Ibu bilang dari tahun itu. Dia bilang Bapak Alun. Dia bilang Alun. Jadi saya kenalnya. Bapak Alun ini aja 2000. 2023. Ini yang saya. Yang ibu tulis. 2003 itu. 2003 aja nama saya. Mesti Yusuf Hamka. Jadi kalau nama Bapak Alun itu. Dipakai pada tahun 2019 oleh saya. Nama Koi ya? Itu enggak. Nama kecil bu. Nama kecil. Pokoknya begini bu. Saya prihatin. Jujur. Dengan urusan ibu saya prihatin. Saya gak menyalahkan ibu. Dan saya tetap menjadi orang yang di tengah. Sebenarnya ibu gak ada masalah. Pak Yusuf juga gak ada masalah. Yang ada masalah netizen. Oke. Ketika akhirnya tidak bertemu. Netizen akan mudah untuk mengadu. Antara Bapak dan Ibu. Mungkin untuk Pak Yusuf. Dia ikhlas. Dia udah banyak pengalaman. Mungkin untuk Ibu Ida. Ibu ikhlas. Tapi. Kan tidak baik ketika akhirnya nanti. Sebuah urusan yang tidak ada sangkut pautnya. Iya. Akhirnya. Ditunggangi oleh kepentingan yang lain. Itu alasan aku mempertemukan. Iya. Dan kemudian. Ada satu hal yang mungkin juga Pak Yusuf perlu. Orang juga pasti penasaran. Kalau Pak Yusuf mau jawab boleh. Kalau enggak juga gak apa-apa. Bahwa apakah benar. Dari pernyataan Ibu. Si. Namanya Nera ya. Siapa? Nera Maria. Iya. Adalah sodara kandung dari Pak Yusuf. Nah itu. Gini. Saya nih dari kecil sodara banyak. Apalagi dikatakan nenek saya suaminya lima atau nenek saya lima nih. Tadi Ibu bilang. Yang dari Yohanes itu ya. Saya gak tahu. Yang nenek satu aja. Sekeluarganya itu aja. Saya gak kenal. Jujur. Nah. Oleh sebab itu. Mungkin saya dibilang sombong kali. Tapi saya bukan sombong. Saya orang yang terbuang. Benar-benar orang yang terbuang. Pertama karena saya anak nakal dari muda. Iya kan. Kedua saya karena memilih agama yang diluar kelaziman orang-orang Tionghoa waktu itu. Sehingga saya dikucilkan. Sampai sini sebenarnya masalahnya udah mengerucut dan jelas. Cuman poin yang sebenarnya Bapak perlu. Gini loh Pak. Orang itu pasti akan penasaran. Maksudnya Bapak kenal sama si Nera ya. Iya. Sedekat apa. Terakhir kontaknya kapan. Itu pasti orang penasaran gitu. Segala macem. Tiga tahun yang lalu. Sempat kontak. Dia hanya bilang. Dia lagi ada di Filipin. Yang namanya Nera. Gitu. Jadi kadang-kadang ada adik saya. Yang namanya Sari. Oh dia lagi ada di Amerika. Karena waktu itu mereka kontak. Karena sedang heboh-hebohnya. Kasus saya dengan Bang Sari Aswasta. Itu. Mereka terus. Sudah. Nggak pernah kontak. Dan kami nggak pernah berkumpul. Kalau sahabatnya pernah berkumpul. Ibu pasti pernah ketemu saya. Dan saya bukan nggak melayani Ibu. Datang ke rumah. Ke kantor. Ibu. Satu hari bisa seribu surat kalian masuk. Yang semua orang harus saya entertain. Jadi mohon maaf. Kalau Ibu nggak dilayani. Bukan aku ne sombong. Mentang-mentang. Enggak Bu. Iya Pak. Sampai sini Bu Idet bisa nangkep ya. Iya. Kan saya juga sudah tahu. Koden. Kalau memang Pak Yusuf itu. Nggak. Nggak pernah ada dalam kehidupanku. Waktu aku kenal sama Nera. Memang nggak ada sama sekali. Saya akui. Memang benar. Nah ini satu lagi nih Pak Yusuf. Untuk medisian orang pengen tahu. Kira-kira kalau sampai kasus ini diteruskan secara hukum ya. Mungkin masuknya dari delik. Pemalsuan identitas dan lain-lain. Apakah Pak Yusuf akan mengikut campur. Karena ini memang ada ikatan saudara yang walaupun tidak dekat. Haram kafir saya kalau akan ikut. Kejarah tangkap. Dia yang berbuat. Dia yang bertanggung jawab. Dan saya tidak akan intervensi. Baik ucapan satu kata pun. Ataupun uang satu rupiah pun. Jadi. Clear Pak Denny. Saya cukup amanah. Kalau ada orang yang berbuat salah. Dia harus tanggung jawab perbuatannya. Itu pemimpin harus amanah Pak. Jangan karena mentang-mentang keluarga. Mentang-mentang kerabat. Terus kita bela membagi butang. Nggak boleh. Saya bilang sama anak saya juga Faisal. Lu kalau salah. Hadapin masuk penjara. Papa cuma bisa bantu kirimin lu nasi. Supaya makanan lu lebih enak. Yowis. Udah. Cukup ya Bu ya. Aku tak pamit. Makasih banyak. Dih. Patuh suun ya. Bu. Bawak. Iwabak. 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 Terima kasih.